Intro Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini Kalau video ini tayangnya telat, berarti saya sedang berada di kota lain untuk melakukan penelitian arkeologis Oke, episode 19 akhirnya sudah rilis Dan di episode kali ini, kita disajikan Deku yang kali ini membangkitkan Quirk baru lagi Di episode kali ini juga menunjukkan ke kita sampai di mana level Deku sebagai sang pewaris terakhir One for All Namun, selain itu, ada banyak hal yang terungkap di episode kali ini Yang ternyata akan terkoneksi langsung dengan movie pertama My Hero Academia Loh kok bisa? So untuk itu, akan kita breakdown episode 19 My Hero Academia Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya Dan mari kita mulai Episode ke-19 kali ini mengadaptasi dari chapter 307 hingga chapter 309 Episode dibuka dengan kekecewaan Ochako atas keputusan Deku yang keluar dari sekolah Yui Sekaligus, Ochako akhirnya diberitahu tentang Quirk yang Deku sembunyikan selama ini Perlu diketahui kawan-kawan, kalau Quirk One for All hanya diketahui oleh beberapa orang di kelas 1A Yakni Bakugo dan mungkin juga Yuga Oyama Dan kini Ochako juga serta nanti kelas 1A lainnya akan tahu apa itu One for All Kita kemudian beralih ke perkotaan, di mana ada Yoshindo dan Tatami yang sedang berpatroli Jika kalian lupa, kedua murid ini adalah siswa dari Akademi Ketsubutsu Di saat seperti ini, mereka sedang berupaya untuk membujuk para masyarakat agar segera mengungsi Tapi masyarakat ini menolak karena mereka berpikir bahwa Quirk yang mereka miliki harus mereka gunakan Untuk melindungi kota tempat kelahiran mereka Nah, masyarakat ini sebenarnya adalah hasil dari sistem hero yang makin bobrok di Jepang Sehingga aturan pemakaian Quirk sudah tak berlaku Dan lahirlah masyarakat vigilante yang menggunakan Quirknya untuk membela diri Singkatnya, Yoshindo dan Tatami kedatangan vilain yang kabur dari Tartarus Yang siapa sangka dia adalah muskular Pertarungan akhirnya terjadi dan Shindo berusaha menghancurkan muskular dengan kekuatan getarannya Tapi sialnya, kekuatan yang Shindo hadapi adalah lawan alami dari Quirknya Dimana muskular memiliki kekuatan otot dengan 12 ribu lapisan Sehingga getaran yang dihasilkan oleh Shindo tak ada gunanya sama sekali Hampir saja Shindo mati, tiba-tiba muskular mendapat serangan yang sangat kuat dari belakang Serangan ini membuat muskular terpental Bahkan dengan klaim 12 ribu lapisan otot yang dia miliki Buset kuat banget dong Dan yang menyerang muskular tadi tidak lain adalah Deku Bisa kalian lihat disini, Deku dalam tampilan baru yang lebih seram Ketimbang tampilan sebelumnya yang lebih friendly Nah ini Deku lakukan karena Deku ingin menutupi identitasnya dari orang yang dia selamatkan Dan juga jika kalian bertanya apa ini asap yang berwarna ungu So ini adalah asap yang dihasilkan dari Quirk baru Deku Yang disebut sebagai Quirk Smoke Screen Quirk yang diwariskan oleh pewaris One for All ke-6 Next time akan kita bahas ini di konten khusus Kini Deku memasuki pertarungan Terlihat Deku dengan bantuan Danger Sense tak tersentuh sama sekali oleh muskular Disini tugas Deku hanyalah satu Yakni menanyakan ke setiap villain yang dia hajar Dimana keberadaan si Garaki dan Alpha One Disini Deku tugasnya semacam detektif yang mencari si kriminal Tapi buset gaya Deku pas interogasi keren banget anjir Ringkasnya Deku terus dipervokasi oleh muskular Namun endingnya Deku dengan sekali pukulan dapat membuat muskular kalah telak Buset ini muskular kayak gak ada harga dirinya pas rimet sama Deku kali ini Sementara itu Sindu kemudian ditolong oleh masyarakat vigilante yang menolak mereka tadi Masyarakat vigilante ini sebenarnya tidak menolak sistem hero Namun mereka kontra terhadap hero yang sebelumnya meninggalkan mereka Well masyarakat vigilante ini bisa saja akan terus ikut campur di perang yang terjadi di manga saat ini Mengingat para masyarakat ini sebenarnya memiliki Quirk yang mungkin saja sama kuatnya dengan para hero Tapi ya Quirk yang mereka miliki tidak berkembang karena pilihan hidup mereka untuk tidak menjadi hero Kembali ke Deku, kini Deku menemui Allomike Dan disini dijelaskan bahwa Deku ternyata dilengkapi dengan alat yang menunjang kekuatan One for All Yang disebut sebagai Meat Gauntlet Sedikit penjelasan, Meat Gauntlet ini adalah produk support Quirk yang dikirim langsung dari Amerika Dan ada dugaan bahwa alat ini dibuat oleh Melissa Silk yang pernah muncul di movie pertama Sebab alat ini serupa dengan Full Gauntlet yang pernah Deku gunakan Namun Meat Gauntlet ini lebih lemah ketimbang Full Gauntlet Sebab Full Gauntlet bisa menyokong kekuatan 100% pukulan One for All Sedangkan Meat Gauntlet hanya seperempatnya Kita beralih ke sisi lain Kini terlihat top 3 pro hero sedang bertugas pula Dimana ada Endeavor dan Base Jeans yang sedang menghajar vilain raksasa Vilain raksasa ini adalah vilain yang pertama kali muncul saat episode pertama My Hero Academia Yang jika kalian lupa, ini adalah vilain raksasa yang Deku lihat bertarung melawan Montoledi Singkatnya, kita beralih ke flashback setelah Deku siuman dari komanya Dijelaskan di sini ini bahwa tubuh fisik Deku sudah berubah menjadi semakin kuat Jika sebelumnya penguatan fisiknya berasal dari luar Kini penguatan fisik Deku berasal dari dalam Sehingga meskipun dengan 45% One for All yang Deku kuasai hingga saat ini Tapi Deku tidak mengalami cedera parah karena fisik Deku yang menguat dengan sendirinya Fenomena ini kawan-kawan sangat mirip dengan fenomena penguatan fisik yang terjadi pada All Might Dimana All Might kala itu fisiknya langsung kuat dan mampu mengakses 100% One for All Jadinya apa yang terjadi pada Deku adalah indikasi bahwa sedikit lagi Deku akan sekuat All Might di masa primanya Di saat ini juga lah akhirnya All Might membongkar kekuatan Deku yang sebenarnya ke Incomidoria Bahwa ya Deku yang Queer Class ini adalah penerima Queer One for All beserta resiko yang menemaninya So di saat ini juga lah Deku meminta izin ke ibunya untuk pergi mencari jejak Alpha One Dengan alibi bahwa ini demi menyelamatkan dunia Dan untuk itulah pula All Might akan menemani Deku dalam aksinya sebagai seorang vigilante Tak hanya ibunya Deku juga meminta izin ke mentornya yakni Gran Torino yang sedang sekarat Gran Torino disini berpesan ke Deku agar jangan segan untuk membunuh jika itu demi kebaikan Lantas pertanyaannya apakah Deku akan melakukan pembunuhan nantinya? Jadi sejauh ini di manga Deku belum melakukan pembunuhan sama sekali Tapi siapa yang tau apakah Deku akan membunuh atau tidak Tapi kita tunggu saja Sebagai simbol restu dari Gran Torino dia meminta ke Deku untuk memakai shell kuningnya Yang selama ini menemaninya sebagai pro hero Pemberian shell ini mengandung dua arti Yakni Gran Torino yang resmi pensiun Dan Deku yang akan memikul impian Gran Torino yang tidak pernah Gran Torino wujudkan So dari sini kita akan melihat sosok Deku dengan memakai shell kuning yang ikonik Dan tidak lagi hanya memakai kostum hijau Namun kini dengan shell kuning sebagai simbol kalau dia adalah penurus Gran Torino Dalam aksinya sebagai vigilante atau solo hero nanti Deku tidak akan sendirian cuy Sebab ada 4 sosok profesional yang akan menemaninya Yakni ada Endeavor si pro hero nomor 1 Jepang Ada Hawk si pro hero nomor 2 Lalu ada best gen si nomor 3 Dan yang terakhir adalah All Might sang simbol perdamaian Buset yang temenin Deku semuanya hero kelas berat cuy So dengan begitu dimulailah petualangan Deku untuk berburu penjahat Dan episode 19 pun selesai Episode kali ini menunjukkan ke kita Bahwa Deku semakin mendekati level super strong dengan Quick One For All Tapi perlu digarisbawahi kalau kekuatan Deku ini masih belum sempurna Jadi kita masih akan melihat Deku yang akan berkembang lebih jauh Itulah pembahasan kita pada kali ini Sanggapa boleh ada yang kurang Request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya Dan akhir kata See you next time Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax